Tersangka terhadap pengacara Fredrik Yunadi dan Dr. Bimanes Sutarjo atas perbuatan menghalang-halangi atau menghambat penanganan kasus korupsi KTP elektronik. Keduanya dianggap memanipulasi skenario agar Setia Novanto terhindar dari panggilan dan pemeriksaan penyidik KPK. Tersangka Bimanes diduga bekerjasama dengan Fredrik Yunadi ketika memasukkan Setia Novanto ke dalam rumah sakit untuk rawat inap. Pasca kecelakaan mobil 16 November lalu, Fredrik diduga sudah datang lebih awal terlebih dahulu ke rumah sakit medika perpata hijau. Padahal Setia Novanto saat itu belum dirawat inap. Sementara data medis yang dibuat oleh Bimanes juga diduga direkayasa. Didapat juga informasi bahwa salah satu dokter di rumah sakit mendapatkan telepon dari seorang yang diduga sebagai pengacara SN bahwa SN akan dirawat di rumah sakit sekitar pukul 21 dan meminta kamar perawatan PIP yang rencana akan dibuking satu lantai. Padahal saat itu belum diketahui SN akan dirawat karena sakit apa. Sampai jumpa.